Jadi, keluarga kukum melimburan ke Pekanbaru So, ini perjalanan mereka dari Bandung Naik bis Prima Jasa Kemudian naik pesawat CityLink di Terminal 3 Kemudian sampai di Pekanbaru Saya ajak Lihat jam gadang di Sumbar Mau tau teman-teman yang kami kunjungi di Bukit Tinggi? Tonton video ini sampai habis ya Enjoy! Assalamualaikum guys Video kali ini saya akan membuat vlog perjalanan ke Bukit Tinggi Bersama my family Yang kemarin Wes datang dari Bandung ke PKU Cus! Langsung saya ajak ke Sumatera Barat Kapan lagi kan mereka jalan-jalan di Sumatera Barat Negerinya Nasi Padang Jadi, kami menginap satu malam di hotel ini guys Namanya Hotel Royal Denai View Hotelnya bintang 2 kualitasnya ya Biasa-biasa aja sih Penting bisa rebahan punggung Udah cukup sih kalau saya mah Nah, yang lebih penting lagi Alhamdulillah bisa kumpul-kumpul bareng keluarga Itu kan yang lebih penting Saya pesan hotel ini mendadak di aplikasi Trepel Loka Eh, iya ada cerita uniknya guys Jadi, saya cek di HP saya Sama HP yang paksu Itu beda banget harganya loh Apalagi harga langsung di hotelnya Wes beda jauh Lebih mahal Nah, kalau di HP saya Harga kamar yang kami pesan itu Harganya Rp420.000 Dan HP saya itu Android Nah, kalau di HP paksu HP iPhone Harganya lebih murah Sekitar Rp380.000an guys Nah, kamarnya itu Sisa dua yang paling murah Yaitu kamar twin bed itu guys Satu kamar yang kingsuit Harganya Rp650.000an Tapi karena kita ber-9 Plus anak-anak Jadi kita pesan tiga kamar aja Cuman di apps itu Sisa dua kamar yang harganya murah Akhirnya kita pesan di tempat Dan tanya ke resepsionisnya Kamar itu ternyata masih banyak guys Dan kami mesen kamar tambahan Seharga Rp550.000an Harganya lebih tinggi kan Dari aplikasi Trepel Loka Cuman ya gapapalah Kita pesan juga Yang penting semua kebagian Oke, sekarang kita lihat Ruangan kamarnya seperti apa guys Ayo, ayo, ayo Check it out Oke, dan ini kamar mandinya guys Biasa di kamar mandi ada shower Closet Handuk Tisu Kemudian Air dingin, air panas Lalu ada pasta gigi Sabun, mandi Udah lengkap lah guys Nah, sekarang ini ada Tempat kopi Dan teh Ada sendalnya Kemudian Di lemarinya kita Kosong Ada Apa ya Oh ini ada Al-Quran Ada sejadah Tapi gak ada mukana ya guys Alhamdulillah Saya bawa mukana Dan udah prepare Dari rumah So ini ada TV TV-nya TV tabung guys Kemudian ada Dua Bed Kemudian Ada Lemari-lemarilah guys Kemudian ada Apa nih Oh ini nih Ada tempat make up Sama AC Nah itu dia Fasilitas yang kita dapatkan Jika memesan kamar Superior Queen bed Ya guys Kalau suasana kamarnya sih Agak dingin Lembab gitu guys Mungkin karena Posisinya di lantai Paling bawah Kali ya Terus lihat temboknya tuh Ada yang crack Atau retak gitu guys Jadi saya agak Was-was gitu guys Cuman kalau dibilang Nyaman Paling saya kasihin Nilai tujuh kali ya Terus kamar mandinya bersih Tapi air shower-nya itu Kurang maksimal keluarnya guys Tapi yang penting Ada air panasnya sih Jadi kalau mandi malam Enggak kedinginan gitu guys Oh iya Kan tadi di depan Melihat kolam renang ya Jadi kita enggak dapat Fasilitas kolam renang guys Itu kolam renang Di hotel sebelah ya Cuman kita dapat Sarapan pagi Satu kali Selebihnya sih Jarak ke tempat wisata Lumayan dekat Misalnya Paling depan nih Di sebelah ini ada wisata Benteng Pordeko Jaraknya cuman 200 meteran aja Terus ke jam gadang juga Deket kok guys Oh iya guys Lantai karpetnya itu Lumayan warnanya Enggak kucil gitu guys Jadi enggak kelihatan kotor Nah Paling segitu dulu ya guys Review hotelnya Nah Besok Saya akan makan Nanti kita lihat Apa aja makanannya ya guys Karena ini Lumayan capek Kungkung pengen rebahan banget Jadi sampai besok Oh iya Karena rempotnya enggak nyala Jadi saya matiin manual aja Dan selamat pagi semuanya Saatnya bangun tidur Untuk memulai perjalanan di Bukit Tinggi Nah ini sekitar jam 5.00 Kayaknya sudah azan juga sih Nah sekarang Saya mau siap-siap dulu Mandi Sholat Make up-an Alkadarnya Terus nanti bangunin Bucil dan paksu Nah Mumpung sekarang Masih pada bobo nih Jadi biar enggak hektik Mending ibu-ibu Mesti selesai duluan Gitu guys Oke Sekarang saya mau mandi dulu ya guys Mesti selesai Nah saya sudah selesai mandi nih guys Setelah itu saya mau salat dulu Terus mau bikin teh Nah sekarang Supaya makin semangat Untuk perjalanan hari ini Gapaskan Kalau kita enggak minum teh Atau kopi Yang disediakan oleh hotel Buat kita Nah sekarang Saya mau buat teh hangat Oh iya Jangan lupa Untuk jaga-jaga Dan saya positif thinking Kalau gelas ini bersih ya guys Cuma dengan dengan isu Kalau misalkan Gelas dan sendok Yang disedain hotel Di kamar itu Ada yang enggak dibersihin gitu guys Jadi biar Ini nambah yakin aja Saya cuci dulu sebelum memakainya Nah apalagi sih Waktu saya pegang ini sendoknya Agak lengket gitu guys Jadi mending sekalian dulu dicuci ya guys Pake sabun yang ada aja Yang kita bawa Atau yang disedain oleh hotel Oke Nah karena penasaran Agak lama gitu guys Masak airnya Jadi Saya coba sentuh Tapi emang panas Dan ini kira-kira sudah 20 menit Tapi airnya belum matang Harus dipercepat sih Saking udah hausnya guys Oh iya Pasti jum udah mendidih juga Yes Airnya udah mateng Dan teko elektriknya Mati sendiri guys Kalau udah mateng Atau yang udah jadi Ikea Dan teko nah selesai minum teh saya akan skin carean dulu guys dan mau meampan ala kadar jangan lupa kalian like komen dan subscribe channel ini selamat menikmati dan subscribe channel ini oke sekarang kita mau makan nih guys mau tau menu apa aja sih yang disedain hotel ini yuk kita lihat makanannya nah ini dia suasana ruang makan di hotel Roya Deneview ada kursi-kursi dengan meja beralaskan warna biru dan ini makanannya guys ada nasi goreng kemudian ada mie goreng juga lengkap dengan nasi putih ada bayam terus telur ada juga ayam crispy lontong terus ada kuah kuningnya juga disini kemudian ada kerupuk ada bubur ketan hitam terus ada bubur kacang ijo burjo lalu ada buah-buahan ada semangka disini ada bolu-bolu kue pukis kemudian ada kue lupis terus ada cake juga ada agar-agar ada bakuan plus ada sausnya juga ada kopi dan teh kemudian ada roti bakar mantep kan ada seleslenya lengkap tuh kemudian ada air putih dan orange juice nah ini makanan yang saya pilih saya ambil sedikit-sedikit sih karena pengen icip-icip aja gitu guys dan menurut saya makanannya cukup lengkap kalau kasih nilai ya 4 lah ya guys lumayan lah guys begitu oke sekarang selamat makan nah habis makan kita mau jalan-jalan nih guys mau tau keseluruhan kita explore bukit tinggi tonton video ini sampai habis ya jangan lupa like komen and subscribe sub indo by broth3rmax